Hai lega lega karena sudah tidak lagi dilibatkan dalam film tulang-tulang-tulang yakin 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 Aduh bersyukur banget sih sangat berterima kasih dengan semua proses yang kita jalanin ya dengan perjalanannya dengan pelajarannya jadi apa nilai yang ada di film itu itu bener-bener hidup dan nyata gitu jadi apa yang yang pada akhirnya yang penting itu bukan diingat tapi apa yang kita ingat cuman apa yang kita ingat yang penting itu ya kita nggak tahu kalau kita tidak nggak tahu nilai diri kita sendiri karena kebanyakan kita ini kan terlalu bergantung pada penilaian kata orang kata society atau kata keluarga sampai kita kehilangan nilai diri sendiri jadi apa kata orang tuh pengaruh banget kan gitu jadi pelajarannya tuh seru banget sih Aduh memang dunia film ini memang memang bukan dunia aku ya memang bukan dunianya aku gitu cuman dia udah pernah ya masih tahu gitu kan jadi aku banyak-banyak berdoa nih sejak sebelum bahkan sejak sebelum proses udah banyak berdoa semoga Tuhan yang selalu mama apa ya menguatkan lalu melancarkan dan menunjukkan orang-orang yang punya niat yang jahat dan harus kita harus bagaimana gitu kan nah seperti itu dan itu semuanya itu dikabulkan gitu semuanya itu dikabulkan gitu sampai aku tuh kamu ingat nggak sih waktu itu aku heran sama dia waktu kita proses ya Pak lagi pada saat proses jadi waktu sebelum syuting tuh ada yang ngancem-ngancem gitu loh ngancem kalau nggak mau melanjut nggak mau syuting katanya gitu biasa itu mah tapi kamu sabar banget gue ngeliatnya tuh kayak ngeri gitu karena kan balik ke jadi niat kita ya niat kita kan juga mau mewujudkan mimpi ini gitu kan sayang kan kalau di tengah jalan hanya kerikil kecil seperti itu kita jadi ngerusak iya sih mimpi yang indah ini gitu iya ya seperti sekarang gitu ya kita kita ya istilahnya ditendang kan atau yang kayak kemarin di dari indonesiana juga gitu saya ditendang ya nggak nggak jangan 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 kesal gitu nggak boleh ya pasti ada yang kemarin sih iya sih pasti ada yang kemarin tapi kan kenapa kita sekarang ini jadi bereaksi gitu ya karena kan ada omongan macem-macem ya kemarin masuk ya ketika kita ngekonfirmasi ke Pak Riki ya ya itu kan ada yang nggak enak gitu sedikit karena kayak seakan-akan tuh kita selama ini tidak pernah terlibat gitu nah itu yang kita pengen lurusin ya selama ini kan kita yang dealing kita yang bahkan nggak jadi nggak enak kan nanti hubungannya kita gitu maksudnya kita dikenalkan dari Pak Paras gitu kan iya itu dia satu ya jangan sampai dipelintir-pelintir gitu kesannya eh apa pitching film ini tuh dari orang lain gitu ya kalau mau apa cerita cerita classback ya sedikit gitu ya ini kan dimulai dari pandemi ya puji Tuhan lah gitu ya di pandemi itu ada dana pen kita terima dana pen dan 860 gitu per film ya jadi kita dapat dua film tulang belulang tulang dan belalang kupu-kupu lalu ikut Indonesia nah ceritanya itu di lebih dirempungkan lebih ya diperindah diperbagus gitu ya jadi seperti yang layak untuk di shoot gitu dengan biaya dan segalanya lah ya jadi lebih ini karena kan di dimentori oleh ahli-ahlinya gitu nah tapi gitu ya apa ketika itu belum ada dana kan kita disuruh cari sendiri loh bukan dari Indonesia ini dananya gitu nah ketika kita mencari ya agak susah ya kita kan juga tidak orang tidak tidak bukan di sini gitu apa bidang kita gitu ya kita cari kesana-kesini eh terus akhirnya ada tuh iming-iming 50% dana dari indonesiana katanya matching fund matching fund betul matching fund bilang kalau dapat investor indonesiana dari dikbut itu akan nge-provide ya 50% nya ya singkat cerita gitu ya ya itu kita jadikan suatu pemanis gitu ketika kita ketika Marta gitu eh kenal dari Bu Jesli ya dari Stockbit ya ya Bu Jesli dari Stockbit yang saya balikin lagi ya diulangin mengenalkan ke Pak Paras Nah Pak Paras karena mungkin mahakas sejang restrukturisasi organisasi gitu ya mungkin saat ini belum saat itu gitu ya saat itu belum mengerjakan film gitu pada saat yang kita mengajukan proposal itu menawarkanlah ke Pak Riki buka peluang nggak untuk di luar katanya kan di luar mahaka buka peluang nggak nih Pak Parasnya bilang seperti itu walaupun pada kesini-kesininya eh ternyata mahaka dengan Adiyah bekerjasama membuat Mahadiah tapi kita itu sebelum sebelum ada Mahadiah ya sebelum Mahadiah sebelum ini ya atau mungkin sebelumnya ya sudah ada kerjasama-kerjasama ya atau apa pembicaraan ya tapi kita datang itu sebelum gitu sekitar bulan Oktober Oktober ya Oktober 2022 nah ya betul jadi kan ya biar biar ada biar nggak ada rasa nggak enak ya karena kemarin sempat ya mungkin Pak Riki juga di apa dicekokin informasi yang ngaco gitu ya informasi yang tidak benar dibilang ini dari mana dari mana gitu ya kita juga mau ngelurusin gitu supaya nggak ada hard feeling ya ke depannya karena kita jujur aja ya waktu pertama kali ketemu Adiyah itu sangat senang gitu ya jangan dirusak lah hubungan ini gitu hanya karena oknum-oknum tertentu gitu kita jujur aja silahkan ya ditanya ya berapa kali kita sampaikan sangat senang gitu kita senang senang banget bahkan yang ketemu Adiyah gitu ya iya kita senang banget selain selain apa 100% terus yang paling penting itu transparansi open book itulah yang paling kita senang karena iya kenapa kita selama ini nggak 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 berani bikin film ya selain karena uangnya nggak ada ya salah satunya faktor itu tuh transparansi yang tidak ada nah pihak Adiyah bukan menawarkan ya tapi sama-sama gitu kita memang mau open book sistem open book keterbukaan transparansi gitu ya itu dilakukan sampai syuting syuting tuh lancar-lancar semua gitu ya ini kan baru ada setelah akhirnya gitu kita mempertanyakan itu kan sebenarnya harusnya kan kebalik ya Adiyah yang nanya ke kita kan soal indonesiana dana indonesiana ini udah nyampe udah ada atau belum gitu tapi kita yang bertanya gitu kita bukan nanya soal indonesiana ini nanti masuknya jadi sponsor atau enggak kita dapat 10% atau enggak bukan itu loh karena kita nggak enak kan kita waktu nego itu kan pemanisnya ya waktu itu mereka malah ya berarti 2-3 kali gitu bertanya baru ulang-ulang ke kita kalau memastikan kita belum dapat dananya itu kalian udah pernah nerima enggak? kalian udah pernah nerima enggak? ya dengan bahasa mungkin terus terang lebih kasar ya bukan seperti ini gitu cukup kasar kalau menurut saya tapi ya kita sabar-sabar aja gitu karena kan nganggap oh ya namanya pihak investor ya gitu ya mungkin mau memastikan kalau tidak ada nanti di tengah jalan gitu tiba-tiba indonesiana ngeklaim atau pariwisata ngeklaim atau ada pihak lain ngeklaim karena kan dia pengennya 100% disitu ya kita nanti dapat bagian memang gitu walaupun 100% maksudnya kita ada share disitu gitu kan profit sharing itu profit sharing nah disinilah sekarang muncul pertanyaan kami gitu waktu itu 2 bulan yang lalu karena kan bukan hanya dana indonesiana itu yang kita pertanyakan sebenarnya kan transparansinya yang mana gitu itu hanya salah satu pertanyaan sebenarnya dan tidak dijawab dengan enak gitu ya jawabannya udah diserahkan ke POMS ya disinilah jadi muncul berarti diserahkan ke adik saya ya gitu ya sebut ya mungkin berarti dia ada masalah pribadi gitu ke saya atau gimana nggak tahu ya tapi ya kita bertanyakan balik selama ini kan kita berhubungan di grup yang diciptakan itu ya dan grup itu jadi tidak pernah ada lagi komunikasi disitu gitu tidak ada apa ya kayak kemarin ada promosi dan apa-apa juga kita kan udah nggak udah nggak tahu ya ada apa-apa disitu komunikasi udah di tempat lain udah di tempat lain kali atau private atau apa kita bener-bener tidak tahu dan laporan-laporan pun kita udah nggak tahu gitu jadi ya selain dana indonesiana tadi ya kita ulang-ulang ya karena itu salah satu pertanyaan kita pertama ya ya belum lagi sponsor yang lain plus sebenarnya penggunaan-penggunaan dana untuk promosi dan distribusi gitu kita nggak tahu gitu kalau sampai produksi itu 8,2 kita tahu gitu tapi setelahnya itu kita nggak tahu nanti berapapun yang dibilang ya kita kayak ditutup mata aja gitu ya tapi ya balik lagi kita bersyukur syukurnya ini adia gitu ya yang memang nge-cover semuanya jadi film ini akan sampai pada tujuannya gitu syukurlah bukan kita yang ngerjain sendiri jadi poin ini sebenarnya bukan mau nyalain adia ya malah mau mengucapkan syukur terimakasih ya terimakasih udah mau apa percaya udah mau ini ya dan menjadikan film ini jadi nyata mimpi ini jadi nyata mimpi ini jadi nyata walaupun kesini kesini jadi ada hal-hal yang tidak enak seperti ini ya semoga tidak tidak menjadikan apa kekacauan di tim yang ada yang akan melanjutkan setelah kami tidak ada gitu ya ya itu sih semangatnya gitu jadi kita datang juga baik-baik ya semoga ya dilanjutkan juga dengan baik-baik jangan ada personal problem atau apapun gitu ya ya kalau benci sama saya sih gak masalah gitu maksud saya tapi jangan kebencian ke saya menjadikan film ini jadi jelek gitu jadi ya silahkan dilanjutkan aja kita sih legowo dijaga sih udah pasti ya karena kan ya sama-sama gitu kalau di kita itu nilainya mungkin bukan berbentuk uang di adia mungkin kan apa drive-nya itu uang karena adia yang ngeluarkan uang banyak gitu ya kita ya tidak tidak sebanyak itu gitu ya tapi tolong saling menghargai gitu bukan hanya uang yang bernilai di di hidup ini gitu kan jadi jangan karena kita juga kecil ya dianggap oh ya kalian main pergi aja gitu cemen banget ya kan bukan ini juga sangat bernilai buat kita gitu kita ada sepen hampir 3 tahun ya Marta tidak cuti di luar tanggungan negara kebetulan kan cuti di luar tanggungan negara malah sangat bersyukur sih karena jadi ada kegiatan untuk mewujudkan mimpi ini untuk bikin film ini thank you loh thank you gitu dan ini proses perjalanannya semuanya seru banget sih seru banget ya satu hal lagi ya semoga gitu ya kedepannya ya tolong dijaga lah maksudnya ya kayak dana tadi dari Indonesia nah ya dipergunakan dengan untuk yang berguna gitu itu jangan jangan seperti kemarin gitu ya ya ini kan mungkin ya saya hanya berspekulasi gitu kebencian-kebencian mereka mungkin karena saya ketat dalam hal A dalam hal B apalagi soal minum-minuman tuh yang saya sangat-sangat tidak mau tidak approve dan mungkin kesal ya jadi dianggap saya pelit tapi sebenarnya harusnya sih Bu Syiri tahu sih dari Adia pastinya tahu saya pernah sampaikan kok bagaimana menjaga menjaga agar uangnya itu ya pernah saya sampaikan tepat guna gitu saya pernah sampaikan sudah pasti tahu jadi mungkin ketidak apa kita tidak dilibatkan lagi ini ada sesuatu sih ada sesuatu yang benar-benar penting menurut Adia jadi lebih baik kita tidak ada kita hargai itu walaupun kita tidak dikasih tahu ya kita setelah kita tanya baru kita akhirnya tahu ya tapi gak apa-apa gitu kita kita terima kok jadi gak gak ada masalah kita tahu yang akan melanjutkan film ini ya orang-orang yang tepat juga gitu gitu jadi kita gak ada masalah gitu ya terlepas dari apapun hasilnya nanti gitu ya ya itu kan udah masalah lain ya misalnya film ini untung atau enggak itu kita tidak terlalu pusingin ya kan yang penting ya kita bukan kita gak ada lagi ya ya kalian berarti kalian tolonglah dioptimalkan gitu resource yang ada segala kekuatan ya untuk supaya film ini sukses gitu kan dan ya film-film Indonesia yang lainnya sih terutama gitu kalau kita mau bilang ya jangan saling menjelekan ya sesama filmmaker saling mendukung ya jangan kita kru film tapi kita gak nonton film Indonesia ya banyak itu ya itu sih ya mungkin segitu aja ya yang kita mau sampaikan ya semoga semuanya apa ya baik-baik saja semua baik-baik saja iyalah semoga semua baik-baik saja mungkin kamu ada yang mau disampaikan soal mimpi yang udah jadi kenyataan ini ya itu tadi terima kasih karena mimpi saya jadi kenyataan nih dan dalam mewujudkan mimpi ini saya malah jadi bisa mengisi waktu saya cuti di luar tanggungan negara ini selama 3 tahun gitu dan iya dan kita ditunjukkan ditunjukkan orang-orang yang layak kita apa tetap tetap jaga hubungan ke depannya ya kan orang-orang yang tidak perlu itu kita sangat terima kasih sama Tuhan sih kalau saya pribadi itu ya saya tahu jadi siapa yang harus disenangkan kebetulan hobi saya itu bantu orang gitu jadi ya mulai udah mulai berkurang kan orang yang perlu dibantu hahaha iya dia mah dari dulu buat saya sih terima kasih gitu karena pasti dan ini udah kejadian beberapa kali kan ya biasanya abis begini ya rejeki itu banyak gitu iya karena memang aku pernah nonton film Mantra Suragana tuh yang mengingatkan tuh selama niat kita baik tidak ada satu orang pun yang bisa mencelakai kita gitu iya saya percaya banget sama itu aku percaya banget sama itu itu diingatkan lagi tuh sama tuh film Mantra Suragana tuh produksinya dia kan iya produksinya dia tuh jadi ya mungkin buat teman-teman juga nih yang nonton selama kita punya niat yang baik itu gak akan ada deh yang bisa nyelakain tenang deh pokoknya punya hati yang baik aja gak usah mikir yang aneh-aneh oke mungkin segitu aja ya mungkin terakhir kali apa lagi ini ngucapin terima kasih aja kali ya ke ibu Jaisley oh iya stop beat juga mungkin jadi ya dan pak paras maha KX itu semua itu aja thank you terima kasih banyak mimpi ini jadi kenyataan sukses tulang belulang tulang sukses film Indonesia bye